Assalamualaikum guys Guys saya mau tanya Anjing itu najis atau tidak? Air liur anjing najis atau tidak? Banyak orang berpendapat Anjing itu najis Air liurnya najis Dari mana? Ya gak tau juga sih Mungkin dari hadis atau dari mana Mungkin Padahal Al-Quran mengatakan tidak demikian Al-Quran jelas mengatakan Air liur anjing tidak najis Saya buktikan ya Surat Al-Ma'idah Ayat 4 Mereka bertanya Makanan apa yang halal? Kemudian Nabi menjawab Yang halal itu adalah Makanan toibah Makanan yang baik Dan binatang Hasil tangkapan binatang buas Yang telah kamu latih Untuk berburu Apa binatang buas Yang telah kamu latih Untuk berburu Kalau bukan anjing Oh ada lagi Elang Ya oke lah Elang juga Elang Anjing Tapi kan disini Umum Isimnya umum Artinya binatang buas Apa saja Yang sudah kamu latih Kemudian ditangkap Halal Halal itu Tapi dibacain Bismillah dulu Sebelum nangkap Bacain Bismillah dulu Pakulu mimma Amsyakna Alaikum Was kurus Marokmallahi Alaihi Makanlah Hasil tangkapan buruanmu itu Dan Bacakan Zikrullah Bacakan nama Allah Ketika kamu tidak melepaskan binatang itu Itu Jadi kalau Kamu bacain Bismillah Blackie atau Roger Tangkap binatang itu Kejar tangkap Digigit Boleh dimakan binatang Hasil buruan itu Gak najis Kenapa kalau orang bilang Air liur anjing Najis Disini jelas Enggak Ya kan Inilah kita harus melihat Bahwa Quran ini Harus dijadikan petunjuk Jangan dibaca-baca Lafaznya saja Arabnya saja Enggak ngerti artinya Enggak baca terjemahannya Enggak harus bisa bahasa Arab Enggak harus orang Arab Oh kita juga bukan orang Arab Ngapain emang Sorga itu buat orang Arab Atau sorga itu buat keturunan Arab Bukan Bukan Keturunan Arab juga banyak yang bahlul Orang Arab itu banyak Dekat kepada kemusrikan dan kemunafikan Itu ayatnya Orang Arab Dekat kepada kemusrikan dan kemunafikan Itu Jadi Kembali kepada Quran Baca terjemahannya Pahami sebagai petunjuk Jangan Al-Quran itu hanya Buat hiasan Coba kita lihat ya Bahwa Yang najis itu menurut Quran Justru bukan Anjing Tapi yang najis itu adalah orang Yang najis itu orang musrik Innamal musrik Guna Najasun Justru yang najis itu Orang Innamal musrik Guna najasun Orang musrik Najis Bukan anjing Awas jangan salah Hati-hati sama orang musrik Najis dia Air liurnya najis Mulutnya najis Najis Oleh karena itu Baca Quran Jangan sampai kita Mengacuhkan Quran Malah baca yang lain Pakai kitab-kitab yang lain Makanya benar kata Rasul Pakolar Rasul Ya Rabbi Inna kaumitahhozu Hazal Qurana mahjur Berkata Rasul Bahwa Ya Tuhanku Sesungguhnya Kaungku telah Mengacuhkan Al-Quran ini Al-Quran ini Sudah tidak diacuhkan Sudah tidak dipakai Oleh karena itu Kembalilah Kepada Al-Quran Ya Kembali tawhir Jangan sampai musrik Orang musrik Najis Bukan anjing Ya Waalaikumsalam Berkata Berkata Terima kasih.